Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahlil kagak boleh, baca yasin gak perlu, jikir tahlil gak boleh dibaca, pateha gak penting, kenapa? Karena yang mati udah putus perkara ibadahnya, iya memang Sebab kalau yang mati memang gak lagi segala kondangan Apalagi ngikut rapat mama ibu pkk Dia sudah wapat, dia sudah pulang ke rahmatullah yang namanya alam barzah Lalu kata rasul akan celaka bagi orang yang sudah wapat pulang ke rahmatullah Apabila tidak ada yang hidup semodel kita ini Tugas siapa? Tugas mantu, tugas anak, tugas cucu, tugas nasab dan keturunannya Makanya ibu-ibu malam jumat rajin-rajin banget ya bu kumpul baca yasin amin Walaupun hujan juga pada dateng, biarin gue gak ada nasi uduknya juga baca yasin be dia mah Gak kayak bapak-bapak ya pak Ngaji setahun ditambah lockdown 4 bulan tinggal 6 6 sama repot kesonok kemari, akhirnya 3 bulan ngaji 3 bulan dipotong kondangan 2, 2 tinggal 6 kali ngaji setahun, pengen nalipat sorga Syukur malam ini almarhum yang malam ini kita hadiahkan fatiha Almarhum yang kita bacakan yasinnya Dia sedang berbahagia apalagi bukan hanya tahlil, bukan hanya zikir Pak Yudi Walau bisurba ilma, seteguk air yang kau berikan kepada orang yang tahlil malam ini Yang membacakan yasin malam ini, yang membacakan tahlil malam ini, yang membacakan maulid malam ini Maka akan sampai pahala air seteguk air putih pun kepada ahli kubur Tuh air putih Belan kopi luwak buat gue Emang sekarang manasinnya sama, gak bapak gak saya air putih juga Banyak begitu penyakit Ustaz mah, beser kencing mulu Emang air putih mulu Maaf Pak Yudi bukan nyinggung, minta Air Sampai Makanan Sampai Niat apa yang kita bacakan Sampai Apa iya Ustaz Coba mati duluan Kalau orang sudah meninggal dunia, baru dia percaya bahwa ternyata doa dari nasab dan keturunannya Doa dari tetangga-tetangganya Doa dari saudara-saudaranya Doa dari menantunya dan cucunya Akan sampai apa yang dibaca Susahnya kita belum mati sih Pak Kalau saya ngomong begini kan ada yang anti tahlil Ngomong dah di luar Dibohongin Ustaz Abdur Rahman Bailuh Emang apa, emang dia pernah mati Begitu kata dia Celaka bagi orang yang meninggal bila tidak ada yang hidup Makanya syukur Alhamdulillah anak-anaknya pada ingat Pak Yudi Punya harta, ingat sama ahli kubur, sodako Pengen berkah ditambah lagi, santunan yatim Ditambah lagi pengen berkah, makanan Ditambah lagi pengen berkah, ngundang penceramah Itu nih Pak, kalau ngundang penceramah itu menambah berkah Sebetulnya bukan pengen laku, gue nih liatin dengerin dah Dan kalau gue ngomongin pengen laku, dia menggak Kalau ada malam ini ilmu yang saya sampaikan dimanfaatkan sama Bapak-Bapak Diamalkan sama Bapak-Bapak Maka pahla bukan hanya Bapak Yudi yang dapat Bukan hanya kita yang dapat Termasuk ahli kubur Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Yang sudah diamalkan dari apa yang sudah saya sampaikan Banyak hidup penuh nyampur begini nih jadi enak nih Kalau mati kita diingetin Hidup rumahnya sama orang Ogah banget nyampur Bentang-bentang sibuk-sibuk Kerja mulu Kayak belum mati duluan kan bingung Pak Betul Bu Mati setengah enam KTP kagak punya Kakak kagak gabel Nama RT enggak aku Nama Ustaz kagak resep Ada enggak orang yang begitu Hidup kontrak udah habis-habisan dah Begitu meninggal setengah enam Hujan kayak lagi sore Abregabregan Ya Allah Disiarin kagak kenal namanya Disebut namanya Orang pada gak kenal Emang kerjaannya mancing mulu Udah miskin mancing mulu kan Daglog orang saya sama Pak Sono Disini sama Agak beda Gue mah terserah Bapak-bapak jengkel silahkan Gue mah gak masalah sih gue mah Iya Gue mah lagu nyengkel Jengkel silahkan Gak ngapa-ngapa Gue menceramah Ya gue ceramah Gue muka lagu ceramah begitu Jengkel gue meresep emang Apalagi setelah begini Ada yang gak yakin berantem Gue meresep gue mah Emang dari kecil saya Diajarin berantem Jadi emang kong saya Bukan penceramah saya Satu berantem Kedua dalil pelajarin Ketiga teluh Begitu kata ngongkong saya Kalau ada tukang mancing jengkel Teluh Begitu kata dia Setuju saya ngomong begini Bu Lakinya yang mancing setuju banget Mati setengah enam RT gak punya kas RT gak punya kas RW gak gablek duit Amir lagi pergi Bagaimana ya udah Hanya Bu punya duit Enggak Akhirnya bagaimana Pak RW Bagaimana ada T Kata si RW Ngapa Emang kali Ono lagi banjir ini Kita kanyutin Beyu Begitu Lengomong sama bininya Bagaimana Bu Kalau laki ibu dikanyutin Setuju Begitu kata dia Kenapa Kenapa dia bilang Namanya dikanyutin Bangka acaranya di samping Baga baca saja Kenapa Karena malam ini Luar biasa dikanyutin Luar biasa di bulan Rabiul awal ini Lahirnya kanceng nabi Rasul yang terakhir Nabi yang memiliki utusan terakhir Nabi yang punya risalah begitu besar Dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul awal Itu lahirnya Wafatnya Sama 12 Rabiul awal Harinya Senin Wafatnya Senin Orang sini jarang yang begitu Oniah Lahir rebuk Mati kemis Bangrohim Ujang Si Udin Ini rata-rata begitu Lahir Jumat Mati Sabtu Kliwon Ibu Tidak ada terjadi seperti Rasulullah Bahkan ketika Rasulullah wafat Berbeda dengan kita Dan malam ini yang saya akan bahas adalah Bukan hari kelahirannya Tapi hari wafatnya Karena momentumnya Bersamaan dengan haul malam ini Jadi cerita tentang kematian Ini rada serem nih Kalau cerita kematian Saya juga takut Walaupun umur saya baru 27 Bapakkah ketetawa saya 27 Gak percaya pak Ya jangan Jangan percaya Emang goblok sih itu Kalau percaya 27 saya Saya berapa umur saya bu 103 Gak tabok Bagaimana wafatnya Rasul Wapatnya Rasul Berbeda dengan kita Orang yang ada di Depok Wapatnya Rasul Berbeda dengan kita Manusia yang biasa Rasulullah sakitnya Teramat parah Bahkan sakitnya Rasulullah Teramat parah Tidak diberikan kepada umat-umatnya Seperti parahnya Rasulullah Apa ciri Ciri Rasulullah Udah parah sakitnya Apabila Rasul sudah tidak mampu Untuk melaksanakan Solat berjamaah ke masjid Itu cirinya Makanya sama tuh PRT Orang sini Kalau udah Nggak mau ke masjid Udah parah itu Penyakitnya udah parah Setruk Orang sini kan banyak Yang setruk Pasar nyampe Ke masjid Kagak Setruk itu Nyalo Magagah banget Begitu Jumat Ogah Setruk itu Bukur tanah Jam 6 Udah bangun Sampai yang subuh Kagak pernah ke masjid Setruk Bibu juga sama Yang begitu Ketenabang Bulak-balik Kemajist alim Nggak mau datang Setruk Ada yang begitu bu Banyak ya Banyak Nggak ada disini Nggak ada duanya Orang sini Alhamdulillah Laki juga ya Pada paham banget Pada ngebantuin Nyariin duit laki Alham Iya duit laki Dimana dicariin Ketemu baik Bu Bu Orang sini Rajin banget Nyariin duit Laki ngebantuin Nyariin duit Laki nyariin duit Dimana tau Diumpetin Lah hidung perempuan Kayak hidung kucing Tetok pedak dimana tau Baya ngendus Orang sini Alhamdulillah Nggak begitu ya bu Rasulullah Rasulullah wapaknya Bagaimana Sakit Datangnya Malekat Izrael Berbeda Dengan kita Berapa Kalau kita Tanda-tanda Kematian Sudah dikasih tau Empat puluh hari Kapan itu Manusia sebelum Empat puluh hari Wapat Sudah dikasih tau Tandanya Cuman kita Nggak pernah tau Kapan dia Sampai kepada kita Empat puluh hari Sebelumnya ketika Rasulullah S.A.W. Wafat Ada tamu yang Begitu ganteng Siti Fatima bertanya Siapa kamu Aku ingin bertemu Dengan kekasih Rasul Rekalnya Allah Rasulullah Maaf Rasul sedang sakit Tidak bisa ditemuin Rasul tau bahwa itu Adalah Ijro'il Fat Mana tamuku yang tadi Aku suruh pulang Wahai ayah anda Masya Allah Itu siapa Nggak dikasih tau Wahai Fatima Itulah yang namanya Ijro'il Masya Allah Kira-kira Kalau kita ada Datang Ijro'il Begitu Kita siap apa Siap duit Kita apa Rasul Sakit Kita mati Dengan apa Dengan asbab apa aja Mati bisa Sakit jantung Bisa Mati Sebab di dalam Sulah Al-Lukman Itu ada dua persoalan Manusia Jangan sok pinter Jangan sok tau Yang pertama Turunnya air hujan Jangan sok manusia Dimana turunnya Kapan turunnya Teduh Belum tentu turun hujan Tidak teduh Bisa juga turun hujan Dan berapa liter Turunnya air hujan Jangan suka Sok tau Turunnya air hujan Kapan Kenapa Karena yang namanya Mendung Belum tentu Turunnya air hujan Tidak mendung Bisa saja Turun air hujan Di Citayam Bisa turun air hujan Di Cipayung Bisa tidak turun air hujan Terkadang Di bulak barat Hujan Di bulak timur Tidak hujan Tuh ketentuan Allah Jadi mati Itu bukan hanya corona Sakit bisa mati Tidak sakit pun Mati Tadi hujan Mendung pun bisa Tidak hujan Dan tidak mendung pun bisa Hujan Sakit bisa mati Sehat juga bisa Mati Kayak kemarin Yang sakit suaminya Itu ngapa Po Ijah Tukan gado-gado Yang mati Lah binihnya Bikin gado-gado Jam 11 Jam 2 udah meninggal Kan kita kaget Saya pikir Lakinya binihnya Jam 11 masih bikin Gado-gado bu Jam 2 udah meninggal Kaget gak Lah kaget Jam 11 bikin gado-gado Jam 2 meninggal Kaget kaget Yang kaget mah Jam 11 meninggal Jam 2 bikin gado-gado Nah itu sekaget tuh Dengan apa Dengan ajal Ajal Dengan asbab Dengan sakit bisa Bisul bisa sakit Pano Bisa mati Lanci seeng Pano 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 Naik Punggung kelapa Ngambil ngambil janur Bikin ketupat Buat pasar parung Lupa pegangan gatel Jatuh Itu kalau udah ajal Apabila ajal Sudah datang Sudah datang Sudah datang Sudah datang Mau pegawai kantor Mau pegawai negeri Mau petani Mau pedagang Mau kiai Mau bukan kiai Mau ustad Mau RT Apalagi RT RT Masih kan nasibnya sama Mau ustad Cakep Dua tahun Sejam jelek Kesebut Apalagi kemarin Bansot salah sasaran Ini najis dimaki-maki RT Belang saat Tujuh bulan Bansot cuma empat kali Dencisnya itu-itu lagi Najis banget Akhirnya orang Corona Maka agak kenyang Akhirnya pada gudik Meninggal bisa Bahkan Kapan saja Kemana berangkat Gak bisa Kul inna Al-maut Alladhi Tafiruna Minku Fa Inna Gu Mulaik Kum Biar tegaran Apa Jangan Kan kagak resep Ngaji begitu Biar tegar Allah Gitu Jangan Gua kata Hidup mati Gua kata meriang Buku hidup Biar tegar Allah Gitu Kayak azan Juga Allah Jangan Alak Alak Quud Inna Al-maut Al-ladi Tafiruna Minku Fa Inna Gumu Mulaik Ikum begitu biar ibu ibu kemanapun kau pergi ngumpet dari kematian tidak akan bisa lari dari sebuah kematian di depok memati musim banget apalagi semenjak klaster ini corona banyak banget yang mati tidak ngumpet ke jasinga, malaikat tetap ngikut ngumpet ke itali apalagi disana menyompok malaikat ijro'il di jakarta apalagi di kereta bisa ada ijro'il di mobil bisa ada ijro'il kapan cabutnya kita apabila datang itu aja, tidak bisa maju tidak bisa mundur sebuah kematian datang gak bisa ngumpet wah ijro'il liwat nih gue ngumpet dalam pintu masuk ke dalam lemari, tutupin sama bini lemati-mati juga begah aku maugah dalam lemari takut ketahuan malaikat masuk dalam tempayan, tutupin sama piring lemah begah-begah juga mati kemana berangkat? tetap sebuah kematian pasti kenapa? yang ngejar itu kematian bukan kita makanya sekarang penyakit apapun yang ada di Indonesia ini memang ada penyakit tapi sebuah kematian pasti akan datang ada sebabnya bahkan ada orang yang sehat mati orang sakit payah banget hidup gak mati lama matinya jadi jangan sombong manusia kenapa? Allah yang berhak menghidupkan Allah yang berhak mematikan Allah yang berhak mengasih penyakit Allah juga yang berhak menyembuhkan penyakit begitu sampai Ya Rasulullah bagaimana siapkah hari ini kau cabut ajal malekat nanya begitu seandainya Yudi ditanya begitu mau gak malekat agak buku-buku nih dekat pun kembang tuh kembangnya rada mahal kemarin lah gitu ya kembang apa namanya janda bolong bapak bisa baik saya nyari janda bolong sampai ke Sulawesi emang bolong semua ya katanya Pak Yudi bagaimana siapkah hari ini ajalmu kau cabut kata Pak Yudi sangankan Yudi saya Abdurrahman entah dulu malaikat anak saya belum selesai kuliah cucu saya belum besar-besar saya belum membawa pahala banyak manfaat hidup belum banyak dinikmati oleh umat jangan dulu ruh saya dicabut tapi apa kata Rasul apabila kau siap Ijro'il aku siap kapan saja hari ini begitu dicabut ajalnya Rasul terasa menjerit Rasul apa? itu hari Ijro'il bagaimana dicabutnya hamba-hamba yang lain ini mencabutnya wahai Rasulullah adalah yang paling halus ini ngapa sih? yang paling halus kalau begitu caranya kumpulkan wahai Ijro'il salamku sama Allah umatku umatku perempuan laki-laki seluruhnya dari jumlah umatku yang ada di dunia kumpulkan rasa sakit bagi umatku biar aku yang menanggung resiko penyakit tak kalah aku dicabut umurku rasa sakit umatku dikumpulkan menjadi satu buat aku biar aku yang menanggungnya ya Allah banyak manusia nanti model kita mati ada yang naik atas naik atas kenapa? ini diangkat la ilaha beri melotot ke atas menjuru lidahnya kenapa? karena mengingat ke atas ngikut tuh dicabut ruhnya begitu melotot bukan hanya rasa sakit karena dia kaget melihat itu ruh diserahkan kepada malaikat jabannya kaget siksa aku selamanya Masya Allah gua pulang nih pada diem baik ada yang begitu nyabut nyawa tersenyum La ilaha illallah tersenyum Masya Allah emang bagaimana Ustaz? seratus tujuh puluh malaikat mencabut dari mulai jempol sampai ke dengkul Pak seratus tujuh puluh malaikat satu orang selesai seratus tujuh puluh malaikat datang lagi seratus tujuh puluh malaikat mencabut dari dengkul sampai ke pusar dingin 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 pulang lagi seratus tujuh puluh malaikat datang lagi seratus tujuh puluh malaikat mencabut dari pusar sampai ke dada mulai begak anggilin malah anggilin ini keponakannya adeknya yang di gulak timur teleponin lihat bantai lu udah ngapan ngapan RT sibuk nyari pelang pengau ngapain lancainya begak pelang lagi dicari kenapa malaikat pulang lagi seratus tujuh puluh malaikat datang lagi seratus tujuh puluh malaikat mencabut dari dada sampai ke leher mulai disitu tinggal ditunggu taubatnya kita bisakah menyebut la ilaha ilallah di telang di telinganya kuping jangan cek nyebut cek cing nyebut apa cing nyebut kawdia but 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 kaget ya masa malaikat but but bulai seratus tujuh puluh malaikat mencabut dari kerongkongan pulang yang seratus tujuh puluh malaikat selesai tugasnya datang lagi seratus tujuh puluh malaikat mencabut dari kerongkongan sampai ke ubun-ubun bulai bias berlinang air mata ketika dicabut nyawa kenapa di dalam satu keterangan bahwa orang yang dicabut nyawa saat itu perihnya dicabut nyawa seandainya diumpamakan diantaranya adalah semisel binatang yang diklet hidup-hidup terpisahkan antara kulit dan dagingnya bu kalau diceramah begini kan lemes emang cerita mati saya juga bakal mati ya bu saya mati enggak bu jangan kenceng kenceng amat bu begini apa saya mati enggak bu saya mati enggak bu wujud marah-marah dekat salon saya mati enggak bu mati begitu jangan saya ulang lagi ulang saya mati enggak bu iya alatanda seamat ya usah dulu tengah lagi mulai dicabut apa itu mati terpisah ruh dan jasad dipisahkan ruh kita dengan jasad kenapa mikrofon ini nyala pak sebab menyalah dan berbunyi gara-gara apa setrum disatukan dengan alat sound sistem menjadi suara yang bagus menggaung kenapa itu kok listrik menyalah pak usah memiliki cahaya yang begitu hebat karena setrum disatukan dengan perangkat neon coba copot setrum sama karena kenapa saya hidup kenapa kita hidup dan kenapa saya bisa jalan dari susukan kemari ruh dan jasad saya masih nyatu coba kalau jasad saya disini ruh saya disusukan lemah di ceramah nah inilah persoalan kematian makanya rasul tanggal 12 seribul awal hari serin wafat dia usia 12 62 tahun 11 bulan bagaimana sahabat bertanya ya rasul bagaimana dengan umat umatmu nanti umatku nanti meninggal dan wafat yang tidak jauh dengan umur aku jangan sombong mobil kita tinggal ngantrin doang kekobir maka disana ada kuburan mahal di Cikarang ya pak sebelah tol ada tuh peristirahatan termahal kalau gak salah 86 juta apa gue nanya itu itu ada malekatnya gak dateng dateng pengurusnya ya dateng kalau gak ada malekat gue mau ngebeli disini dah yang penting malekat jangan nanya gue eh dateng juga 86 juta apalagi di samping rumah nguburnya ya pak masyaallah lalu sudah meninggal bagaimana rasul wafatnya rasul seperti itu apa yang dipesan rasul izrael jangan kau cabut umurku yang pertama aku tanya bagaimana dengan umatku umati 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 ternyata kita paling disayang sama rasul makanya orang kalau kagak mulut segala ngomulut bid'ah gue mau bingung itu orang mulut bid'ah mulut kagak boleh gue mau bingung mulut kagak boleh berkat di dong dong gue mau bingung itu pengen gue kalau mulut kagak boleh ya makanan jangan dimakan apa dia paling banyak mulut kagak boleh nanyain lagi kapan pesta lagi bangsat banget umat yang begitu ini bukan pesta ini perayaan maulid membesarkan nama rasul membesarkan nama kanjung rasulullah yang nanti bukan hanya dunia syafaat kita harapkan diomil akhir alham wafatnya rasul begitu beda dengan kita ya bu nah ini permasalahan kematian seperti itu dan kita ini sudah tua seperti ini apa yang kita harapkan tidak ada yang kita harapkan harta kita tinggalkan anak kita tinggalkan selain kita bersyukur kepada Allah dan apa perbuatan kita yang sudah meninggal dunia bagi orang tua kita kirimkan hadiah fatihah kirimkan sodakoh jariah kirimkan berbuat baik terhadap orang tua kita maka akan menjadi amalan amalan ibadah buat orang tua kita alham apa lagi ini bari ngumpulin yatim ini malam jumat kan kita ruhnya orang-orang alisunawal jamaah dikumpulkan pak dikumpulin lihat kata malekat cek 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 ada apa kat emang congah dihajinan ini mah oh nasi yudi lagi ngumpulin usad adroh dari susukan undang udah dua balik takut kagak dateng terus gak hujan lagi terang banget segala hadroh segala semangka jeruk anggur ini yang buat disini oh buat saya mah ada tau kagak ini nanti itu begitu ya Allah kenapa karena hari ini berbahagia orang yang ada di alih kubur tersenyum dia karena anak menantu dan cucunya berbuat baik alham apa estafet perjuangan bagi orang yang sudah meninggal dunia buat kita yang masih hidup teruskan perjuangan orang tua kita yang baik maka akan menjadi amal ibadah yang baik silatur rahmi dengan orang-orang yang sering silatur rahmi oleh orang tua kita masih hidup sering silatur rahmi datengin orang tua kita mertua kita sering kemana bang yodini datengin sana saya silatur rahmi nyambung silatur rahmi orang tua saya nyambung silatur rahmi anak saya ya insya Allah jadi amal amin anak yang ditinggalkan jangan jadi perampok jangan jadi perampok ini mah kadang-kadang anak pada jadi perampok bapak kaya anak perampok bapak mati pada berantem yang enak anak anak yang gak pernah ngbeli tanah bapak sengah modern ngbeli tanah anak pada berbut udah punya tanah ngejual tanah nanggap dipa sama pamilis orang mana orang mana orang mana susukan orang sini alham gak ada bedanya ibu berbuat model begini cakep ustaz kok panatis amat terhadap seni dan budaya itu kan dangdut ya kan posisinya seperti apa harus kita bedakan mana tatkala kita hibur mana tatkala kita haul mana tatkala kita berbuat baik kepada orang tua mana tatkala kita sedang memperbaiki diri dan orang tua kita ketika sudah meninggal dunia agar ada perubahan orang tua yang meninggal kita yang ada perubahan semakin tua jangan orang tua meninggal berleha-leha harta dihabisin tanpa ada dasarnya lagi begini hasil usaha buat yatim kata nabi ada dua yang akan berlangsak di dunia akhir gak bakal dapat kebahagiaan yang pertama letak kriminal yatim orang yang tidak pernah memuliakan yatim akan berlangsak hidupnya yang kedua wahisul warisin orang yang serakah dengan warisan orang tua gak bakal hidupnya kayak gak berlangsak apalagi perbaik orang tua segala dipinjem dulu begitu bapak meninggal kagak bisa ngeganti mampus gak bakal bahagia orang yang begitu contoh di mana di saya begitu disini Alhamdulillah orang tua belum mati udah pada habis ibu bagaimana kita mau berbuat baik sama orang tua kalau orang tua sudah meninggal dunia ikuti jejak langkah lampah titah orang tua yang selama hidupnya yang baik ikuti yang baik karena kita udah cerita mati cerita ketawa udah ya bu nah mudah-mudahan seger emang gue seger emang gue jeruk bu maafin saya apabila bicara saya banyak salah apalagi aparat depok yang apabila saya tadi salah kata mohon maaf jangan dilaporin ke polisi saya ya emang ngomong udahan kan covidnya udah takutnya ada covid lagi besok tolong jangan begitu bukan disuruh lawan kita ini harus akidah kita kuat jangan didorong begitu jangan ngejedog yang gak gersep terawih mersep untung pemerintah gak ngasih terawih jadi abang gue gak terawih untung pemerintah gak salah sholat jumat gue gak sholat jumat ini pelintiran akidah tauhid gak terasa kita dipelintirkan ya woy ya kalau ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi Pak Yudi kalau ada umur kita panjang punya rizki yang kedian undang saya lagi ya sebab apa saya berharap dia kedian sebab saya jadi ustad yang pertama gak pernah melihat amplop yang kedua gak pernah minta bayaran mahal saya apalagi yang namanya tempat orang meninggal saya gak pernah diamplopin minta sama orang yang meninggal Pak Yudi mohon maaf kalau saya tadi nyebut 2 juta setengah itu mah banyak umur tapi perlu pemikiran dalam bagi orang yang berakal ingin hati memeluk gunung namun apa daya tangan tak sampai ingin memeluk nunung nunung kagak datang cek Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa